Yang ku tanya lagi, apa yang ada di otak kau blow-off kau pasang disini? Karena mau disipan dimana? Mana ku tau, makanya ku tanya. Di dalam kabin katanya. Mau pindahin di dalam kabin bisa, bisa, bisa. Bisa, nanti begitu cuil. Telur kau kayak ditembak angin. Iya dong. Bener juga ya, namanya aku pindahin disitu. Blow-off-nya ada valve ya kan. Begitu lu lepas, ini valve-nya pasti ngebuka. Begitu kena telur dulu. Terima kasih. Chok-chok rasa. Chok-chok. Terima kasih telah menonton! 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 terus-menerus jadi kami bangun mobil bukan sembarang bangun seperti Miata begitu kita keluar wajib meledak harapan kita yang harus meledak jauh lebih di atas dari Miata nggak mungkin dong kita setiap konten mobilnya sama-sama terus sama-sama terus apalah jadi kita ngonten mobilnya beda-beda-beda-beda desk pengepul mobil cocok rasa Oke for your info for your info apa ini kan mobilnya udah kelar sebelum-sebelumnya yang merah udah kemana-mana merah ini udah kelar udah kita beauty suit segala macam terakhir mesinnya saya copot lagi karena saya ngerasa nggak puas dan nggak pengepul mobil banget ya nggak rusak ya jadi saya ngerasa bukan pengepul mobil banget bukan style gua banget Papi Togi juga setuju dengan hal itu saya konsultasi dengan Uji Uji juga setuju dengan hal itu harusnya ini yang dibangun bukan mobil saya sekarang harusnya ini posisinya failside tetapi karena failside ada kendala di bagian nggak enak juga gua sebutnya nggak mungkin lu pasti nyelak antian ya yang punya mobil aja lihat sendiri pasti bilang aduh sadi banget harusnya punya gua nih failside bukan punya gua failside kan punya abang kita satu lagi ada kendala enggak enggak lah punya abang kita tapi bukan kendala di bagian keuangan ya nggak kendala di bagian keuangan ada satu hal tapi gua nggak bisa sebut ya udah sehingga harus tunggu ini selesai dulu baru di copy paste ke mobil tersebut ya udah pertama kali yang kita kerjakan di mobil ini setelah kita restorasi bangun total bagian engine base semua lubang kita tutup seperti biasa tetapi natural habis itu kita dari pen warna kuning nah di bagian sininya kenapa kita nggak tutup karena di bagian sini nanti akan ada letak inner fender ada letak inner fender memudahkan kita buat mengakses ke bagian turbo mengakses ke bagian reservoir washer reservoir radiator mengakses buat servis ganti oli kita di sini kita sediain dua biji lubangnya kita udah belajar dari yang udah-udah di mobil ini di bagian booster remnya udah kita cek piano black master copy yang kita biarin standar tapi kita buat clean kali banget tapi kita panggil uji nggak belum selesai gitu kalau kita nggak panggil uji jadi 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 coba ji nih anggap kita baru ketemu ji anggap kita eh pura-pura gitu biasa gimmick 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 yang lu kerjain di bagian jibnya apa dulu ji ji Oke yang kita kerjain di engine bay apa ya saking bikin pusing semua sampai stress lu aja yang kita kerjain di engine yang pasti adalah kita masukin mesinnya oke kita bikin wiringnya kita bikin beberapa komponen seperti tanky untuk power steering kemudian untuk coolant system nah tanky power steering sebelah sini kita bikin looks like om exactly above di power steering pumpnya oke kemudian geser karena posisinya disitu dan dimensinya lebih besar jadi kita harus berubah juga untuk oil filler engine-nya betul asalnya original dia bentuknya pakai plastik agak sedikit kaku kalau misalnya dipakai yang tetap pakai gitu perlu nabrak sama materialnya sama ini ya dan ini nabrak juga nih ya oke si motor drive by wirenya oke itu bagian sebelah sana selain itu kita juga custom untuk power steering lainnya karena originalnya agak sedikit nyeleneh posisinya ya yang pasti ada oil coolernya juga ya ada oil cooler untuk power steeringnya tetap kita pakai juga tapi posisinya kita rubah lagi untuk jalurnya supaya lebih efisien nah setelah itu kita urusan coolant system coolant system di mobil ini kita bikin V-mount untuk radiatornya untuk radiator atau heat exchanger setupnya kita bikin V-mount ntar mau potong Ji kenapa sih nggak mau beli V-mount yang udah PNP Ji oke kenapa nggak beli V-mount yang udah PNP se-PNP PNP nya nggak akan se-PNP kalau misalnya yang kita custom karena kalau misalnya se-PNP PNP nya pasti tetap harus ada perubahan karena tergantung spesifikasi engine yang kalian gunakan tergantung kombinasi turbo yang kalian gunakan kemudian juga tergantung throttle body yang kalian gunakan itu pasti tetap ada custom-custom lagi gitu nah daripada kita custom yang flight and play mendingan kita recycle yang sudah ada supaya bisa flight and play jadi ini jatuhnya lebih ke craftsmanship ya karena mobil ini kita tunjukkan sebagai show car and a daily use car daily use car daily use car ya ini kalian perhatiin oke terus kita lihat nah kalau teman-teman liang oh bang ini V-nya udah pada apa nih peor segala macam pengaruh nggak nih Ji ini sebenarnya kemarin kita mau kita ganti pakai intercooler yang masih bagus oke cuman kayaknya untuk performa tidak begitu berpengaruh nanti kita bakal pasangin lagi surat lagi disini yang kemungkinan kita bakal tambah fan lagi karena kalian tahu sendiri rotary ini hobi dengan yang namanya panas karena frictionnya itu friction surface nya banyak sekali jadi kita bikin cooling systemnya semaksimal mungkin jadi ini nanti kita tutup lagi kita bikinin short fan dengan fan tapi kita buat seminima minimalisir seminimalis nah minimalis nah gua mau tanya kalau bikin V-mount gini gua short nap ini corenya gua pengen pakai yang kecil nggak usah pakai yang big begini nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa buat teman-teman belajar juga nggak bisa kenapa karena pertama nanti secara visual kurang profesional untuk appearance nya nah kedua karena kalau untuk core V-mount seperti ini dimensi lebarnya itu tipis jadi nggak bisa terlalu lebar kalau misalnya kita pakai front mount ya kita bisa dari ujung sini sampai ujung sini tapi kalau misalnya kita pakai V-mount kita hanya bisa menggunakan kurang lebih ya tiga perempatnya dari dimensi si intercooler front mount maka dari itu untuk mengkompensasinya kita tebelin kita harus pakai intercooler yang memang khusus untuk V-mount jadi lebih tebal dia ya tebal nah jadi orang sering salah kaprah Wartak engine itu adalah segi gimana cara kita mengakali sedemikian rupa supaya mesin kelihatan kosong salah Wartak betul lagi ya jadi Wartak itu memudahkan kamu naik turun mesin naik turun mesin dan kelihatannya itu estetik estetika bukan terlihat kosong-kosongan kalau mau kosong-kosongan kita udah jalanin dari tahun 2018 AE86 gua ya itu bisa kosong banget karena apa individual total body dan NA oke dong nyata juga ya kita kurang kosong apalagi di sini kita mau bikin kosong bisa bukan nggak bisa karena ini tinggal intercooler sama condensornya terus radiatornya kita pindah ke depannya dibawa apron kelar di bagian sini kosong jatuh seperti S2000 saya tapi apakah benar kalau begitu ini kosong mau biarin apa nanti orang bisa ngeliat ke bawah itu sumber debu naik ke atas betul dong jadi saya sedikit flashback ya S2000 gua waktu itu gua udah bikin clean banget saya ngeliat anjir terlalu kosong nih mesin nggak bener nih ngeliatnya tuh jadi aneh ya udah makanya saya bikin plenum saya bikin kalau kalian perhatikan S2000 saya di bagian dari sini tuh customan semua tuh saya custom terus saya bikin plenum dari aluminium lagi nah sebegian juga dengan ini kita bikin V mount disebutnya V kenapa DJ coba karena kalau kalian perhatikan dari samping intercooler ini sampingnya kalian lihat dari arah samping mobil supir ini intercooler ini radiator dan condensor bentuknya V seperti ini kalau cek gini kau ngomong tidak ketak tampar orang lagi ngajarin gitu oh cek gini belakangnya harus ada radiusnya sabar Ji sabar aku juga pantai biar beda dong V mount V mount ini pengebusta cek mount bentuknya V karena dia ada ada sudut tajamnya bagian belakang ini intercooler ini condensor dan radiator jadi udara masuk dari depan itu nggak bisa kabur ke tengah-tengah antara ke atas atau ke bawah waterforma V mount bagus much better much better karena udara dinginnya tidak disaring dulu oleh intercooler kalau misalnya kalian pakai front mount itu gantian udara dingin itu intercooler dulu condensor AC kemudian radiator kalau V mount tidak mereka di speed nah makanya kenapa itu gue pakai lumpernya nggak gondrong dan aliran udaranya gede gue pakainya mince itu alasan gue mengganti body kit gue karena kita bangun mobil harus menyesuaikan dengan kebutuhan menyesuaikan dengan performa jangan kita bangun mobil dilihatnya cakep begitu kita pakai bisa lewat nggak ya mesin gue overhead nggak ya itu jatuhnya bodoh membodohi itu buat teman-teman lagi makanya sering kalau teman-teman yang pernah bangun mobil di saya selalu saya tanya budget kamu berapa mobilnya mau buat apa tujuannya buat apa dan pengorbanan kamu membayar saya berapa bener tapi itu bener kalau enggak lo kerja setengah mati nggak dibayar mati lu sakit bener aja sakit sakit nih untungnya gue pernah nawar ini sekarang gue mau nawar nanti enggak gue pernah nawar lagi nggak udah selesai nah terus gue lihat lagi di pengorbanan lu pakai V mount ini up yang custom yang paling berat yang bikin lu trial error itu apa yang bikin kita bingung pertama adalah angle degree yang harus kita ambil untuk radiator dan intercooler karena kemarin datang sini tanpa kap mesin kita enggak tahu nih engelnya seberapa derajat si intercooler ini karena kita belum pernah lihat juga untuk setup RS7 dengan V mount kita cuma bisa lihat dari Google ya tapi kurang lebih ya saya dikira-kira dan diukur dengan menggunakan kap mesinnya sekarang sudah fix sisanya ya permainan cutting and welding saja cutting sama welding ya intinya semua dikerjain satu atap jadi semua bisa dikerjakan dan sempurna oke yang aku tanya lagi apa yang ada di otak kau blow off kau pasang di sini karena mau disipin di mana mana aku tahu makanya aku tanya oke pindahin katanya mau pindahin ke dalam kabin bisa 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 nanti begitu cuil telur kau kayak ditembak angin iya dong bener juga ya kenapa aku pindahin di situ ya beropeng ada valve ya kan begitu lu lepas ini valve pasti ngebuka begitu kena tol lu wuh wuh kayak Reagan kayak Reagan lagi kena lidah berbulu nah terus temen-temen bilang bang ini engine nya kok udah clean semua yaudah karena mobil ini sebelum kita bangun gua udah bilang sama Uji eh dari Jepangnya datang udah clean ya udah clean tapi tetap kita bersihkan lagi tetap bersihkan sedikit lagi gila ya untuk bagian atas ini kita repain lagi juga pokoknya eh material dengan surface yang raw kita kasih sentuhan lagi karena kalau misalkan pakai ammonium dengan raw pasti lama-lama karat karat dan dia menguning ya benar menguning nah terus gua cerita sedikit di RX7 ini mesinnya ini bedanya dengan yang fill side apa ini Apex sealnya ini cuma Apex doang pakai racing sama side sealnya tetapi kalau yang di fill side yang akan kita masuk nanti G Rx7 itu itu full racing semua itu semua full racing ini camnya berapa derajat nggak pakai cam lah kan Rosani kalau lama-lama kayak Reagan saya tanyakan camnya berapa derajat tadi tadi satu derajat kurang mana ada lu gila kau nggak ada pakai cam nih nah kalau yang itu yang satu lagi yang fill side sampai baut bautnya itu semuanya racing nah semuanya gede gila itu kenapa ini nggak racing sekalian kau harus tahu lah duit dari mana ini dari mana kau nggak lihat mobilku dikorbankan sekarang jadi wiring pertama anjir jadi yang sana tinggal copy paste dong dari pinggang gua sedial ya gue tahu nggak ya kan nah terus ini power steering reservoir sebenarnya ini ada jual di Jepang cuma modelnya nggak begini nanti modelnya Regen foto nah kita nggak mau pasang karena gue bilang Ji lu keluarin aja gaya lu style lu itu bener-bener ya dia dia keluarin semua dan dia juga baru tahu gua punya sebenarnya abis ini gua dimaki sama dia ya kan bikin pusing aja kan kita harus bikin gimana tanki reservoir untuk washer sama radiatornya mana di luar ada tahu gitu ada pakai itu aja nah cepet terus ini selang-selangnya sebagian kita pakai warna ada pakai warna biru nanti kemungkinan kalau biru nggak cocok kita ganti warna hitam ya karena adanya warna biru ya apa blen lu harusnya gampang nanti kalau apa kita ganti warna hitam supaya jauh lebih bagus lagi nih kamu lihat kira-kira jadinya beginilah ya kurang lebih kurang lebih nah terus ditanya lagi bang Rx mesin Rx7 yang dibangun di Jepang ini sama dengan Rx7 yang ada pada umumnya nggak di Indonesia beda totally different jadi perbedaannya dimana di bagian intake itu berubah total kamu boleh siut tapi ikutin ini kayaknya susah ya karena mereka punya hitungan sendiri dan gua juga nggak bisa tahu karena mereka segel semua bentuknya? di dalamnya ada yang ditambah daging ada yang dibuat model gunung gitu portingannya ya? ya intake portnya nah itu yang nentuin degree-nya kalau mau degree-nya ya makanya suaranya pas nyala gua juga seneng banget videonya uji gila itu kelihatan orang bangun mobil tuh karena ngejar uang sama bangun mobil buat kesenangan tuh beda terus kenapa lu pilihan DBW ini? nah pas gua bilang pakai DBW orang Jepangnya komplain kenapa harus pakai DBW? omongnya gimana dia? mah itu dari WhatsApp loh aku WhatsApp loh WhatsApp sama WeChat loh WeChat kan bisa aku translate ya kan? aku jangan bikin emosi aku chat kasih dia bahasa Inggris dia pun bisa translate gak ada otak loh kamu masih mau bikin kesel gak? DBW kenapa diubah? sampai lupa aku, kenapa DBW? kenapa pilih DBW-nya ji? apa kata dia? kata dia apa dulu? iya dia bilang lu kalau pakai DBW kan harus setting dari echu segala macam Karena di Jepang itu mereka gak pernah mau berhubungan dengan listrik yang di custom Oke Echu yang di custom Pantesan wiring dari sini original wiringnya Beneran, wiringnya OEM Iya tapi rapi ya Rapi Cuman OEM gitu Rapi banget, rapi banget Cuman OEM gitu Oke Terus lu ganti semua wiringnya Iya pernah sekali dia salah colok soket Gue kirim ke siapa ya ke Jepang kan Terus orang Jepangnya chat gue forward aja ke Uji Dia bilang Kenapa kalian bodoh sekali udah ada itu ikutin aja Dia bilang Hehehe Dia udah panik Anjir Enggak bisa katanya Ada soket yang berlebih Itu mekanisi di kalang Sedikit buka banyak hilang Hehehe Jadi ada try air rollnya juga Nah kenapa lu milih DBW begini Oke pertama drive by wire Yang pertama adalah memudahkan hidup Kenapa Karena dengan drive by wire kita bisa controlling idle dengan Gampang Leluasa Gampang gak Cuman lebih fleksibel Banyak banget parameter yang bisa kita set up Kedua Kelemahannya RX7 itu adalah Kalau misalnya yang right hand drive Ada kabel gas yang melintang Betul Itu yang gak bisa dibersihin Bener Kabel gas yang melintang itu ganggu banget beneran Ganggu banget kabel gas itu melintang ke atas turbo Baru ke troto body Nah Ke 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 berapa tadi ya Ke tiga Ke tiga Karena ada kabel gas yang melintang Jadinya Sering meleleh itu kabel gasnya Oke Kalau misalkan turbo kalian itu besar Panas dan posisinya top mount Nah Malah kita gasnya seret-seret Nah karena itu Dengan drive by wire ini Problem tersebut solve Oke Kemarin aja Cranking tanpa perlu injek gas Tanpa perlu apapun hidup Di RPM berapa tadi ya? Gatau ya Gatau ya Dua lagi Dua lagi di belakang Tiga dong Ada tiga lagi yang ada setuju Ada warna biru satu Ada warna fill side satu ya kan Terus akan masuk lagi satu warna hitam Ya udah Berarti lu bikin begini Tinggal cetak dari ini lagi dong Iya Bener Tinggal kita copy paste-copy paste semua Jadi modelnya sama yang tiga biji gitu Sebenernya pemilihannya kenapa bikin Bukan karena kikir ya Pemilihan karena bikin Karena apa Waktu Untuk proyeksi import itu Waktu paling cepat dua minggu Nah jadi itu Maka itu kita kreasikan Dengan tangan kita Dengan tukang bubut lokal Kita mau bikin kayak gini nih Aku bikinin 3D desainnya Aku bikinin prototipenya Kemudian direalistikan dengan Tukang bubut Atau apa ya Machine shop Domestik Gitu Ji kalo FPRnya memang bawaan dari mobil ya? FPRnya bawaan dari mobil ya Nanti kita gedein ya? Complain lu Kekecilan nih FPR nanti kita gedein Terus Iya kalo engga di Dino tekor nanti nih VioLine nya pasti Ya Jadi kita nanti FPR saya kirimin By the way Lu tau gak ini injector yang secondary nya berapa? Gatau 2499cc Berarti gak masuk ya? Gak bisa ya? Ehm Apanya? Ini FPRnya Harus gedein Harus gedein ya? Berarti FPR Makanya gue pas ngeliat ini FPR Harus gue gedein Terus Oh kabel busi memang dari Jepang ya? Kabel busi jangan diapa-apain dah Masalah mau pake yang lokal Nanti kalo dia ganti lagi Kena maki lagi sama si Jepang Tadinya mau dia bikin direct fire Hehehe Jadi sekarang gak ada yang berani putak-atik bagian mesin Nah kalo di ini kita Coilnya gak tau lah dia pake model standar atau model apa ya Standar ya? Coilnya Coil original 13B versi 7 Yang dimana dia waste park Jadi trailingnya itu Sekensial Tapi untuk leadingnya dia waste Jadi leadingnya dia sharing Oh dia sharing-sharing gitu Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti-ngerti Ngerti Kalo individual kan dia sendiri-sendiri Kontrober ecu kan Nah Jadi itu sering menyebabkan Itu mesin dimana itu dia gosong Kalo gak kebanyakan itu dia banjir Gitu Karena bakarnya terlalu gede Kalo gak apinya tersilam terlalu banyak Nah kalo ini dia sekuensial Biasanya orang yang dibagian sini Pakainya itu Yang model box itu keluaran dari R-Magic 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 Keluaran dari R-Magic Nah kebetulan mesin ini buat Eh jangan gue spill dulu Nanti udah selesai Baru gue spill buatan dari siapa Dan mesin ini gue dikasih Gue bayar cuma 25% Dari harga normal Kok bisa? Karena kan aku bangun mesin disana Pake customer aku Oh Gitu ceritanya lo Tapi cuma dia kurang baik juga sih Kenapa gak kasih gue full racing juga Sama kayak punya Velsite Udah dikasih meluk-meluk lagi ya Terus dibagian turbo ini Ini turbonya kayaknya lo gak bisa beli pake uang Karena ini semua full custom ya Turbonya gak tau spesifikasinya apa Turbine dan kompresornya Beda Dan oil cool Gak ada water coolingnya Disana udah rigid juga ya Udah rigid Udah gak bisa kita apa-apain lagi kan Udah solid Udah disenggel cuma sama dia Oke yang spesial Ini yang tadi kalian lihat Itu cuma Kerak-kerak luarnya doang Kau liat bagian dalamnya Nih Kau liat Ada yang beda gak Regen? Ada mas Uji Lagi sakit Tau aja suaranya keren Terus apa lagi? Lagi apa ini? Nah Launchpad Buat bikin lagu Buat bikin lagu Uis Oke Itu apa namanya Ji? Oke Ini Untuk elektrik di mobil ini Semuanya sudah kita Delete Relay and fuse box nya Kita sudah ganti pake PDM Hardwire 25 Jadi 25 channel Yang dimana dia controlling semua engine dan chassis Bahkan sampai weeper pun kita kontrol pake hardwire Nah Gak lengkap rasanya kalo misalnya kita pake PDM tanpa pake Tombol Yang bisa dibilang fancy sih Cuman ya Gitu lah Keren lah daripada cetak-cetak Iya daripada gitu kan Ini fancy banget nih Ini tombolnya disini pake blink marine Yang 12 button Gue bangun mobil ini habis uang gua Ji Sebenernya Ji Bagus Uang bisa cari barang Bukan habis deh Gue ngeluarin budget yang gede banget di mobil ini Jadi gue biasa ngebangun 3 mobil tuh gue Tumpahkan disini Uang bisa dicari barang-barang jarang terjadi Nah itu Nah untuk For distribution nya kita pake PDM hardwire Kemudian untuk seperti biasa Untuk engine control nya kita pake link issue extreme x Yang dimana kenapa extreme x Karena sudah support untuk drive by wire Ya Karena sudah support untuk drive by wire Atau electronic throttle body Oke Udah itu Apa lagi ya Terus itu tombolnya fungsinya apa aja Oh ini nanti kita mau set up Tapi untuk sekarang ini untuk issue injector Hazard coy Hazard Lihat tuh Hazard Lampu Lampu kotak Van Van Ini starter Ini issue Ini Ini klakson ini reset Nah kelebihan nih kalo pake PDM adalah Kalian kalo ada seekering yang putus itu Bisa langsung di reset Jadi gak kayak hubungan kalian kalo putus gak bisa disambung Masuk pak ustadz Jadi kalo klakson harus dari sodel bukan dari setir Bisa dari setir juga bisa Cuman masih klik release tuh Masih klik release belum disambungin Nah ini setirnya kita pake pomo F1 Karena kalo memungkinkan nanti host power nya masih cukup kita ketaman nose Ya bener Ya kita bisa buat nose Setelah lagi ya Oh ya Bang pertanyaan velgnya pake ring berapa Biasanya kalo orang RS7 pasti pake ring 18, 19 Ini kita pake dari ring 17 Pake dari Advan RG Advan RG Nanti saya akan memakai di bagian depannya itu 235 50 17 Gila gak? Gila gak? Ya 50 kita pake Di bagian belakang akan kita kotakin lagi Kita akan pake tebal 45 Warna mobilnya warna kuning Initial D Initial D Ya Jadi untuk satu bulan ini kalian gak usah khawatir Karena kita udah kongsifat say Tahun baru kita mulai dengan nafas baru Full JDM buat satu bulan ini Cocok ngerasa Habis ini kita RS7 FD warna kuning Selesai ini AL86 Eh kok ada AL86 nanti Spil dikit Ada AL86 Terus ada lagi Supra Habis itu kita ada NSX Woi Hah NSX siapa? Ada dong Ada NSX Setelah NSX kita ada RX7 FC3S Initial D Bangunan 02 dari pengepul mobil Wah JDM semua nih bang JDM semua Akan kita pecahkan di 2024 Akan kita pertama kali akan kita show di Black Auto Battle Final Battle Di Surabaya Kawan Cocok ngerasa Full JDM ya Full JDM dong Gak semua orang punya JDM bang Makanya moncong kalian aku susah kali jadi orang nih Satu minggu Satu minggu cuma dua kali tayang video ya kan Udah tayang bang diesel Ikutin diesel Bang gak ada yang lampu lampunya Ikutin yang lampu Udah kita bikin lampu ji Bang gak semua orang Kan main lampu lampu dandutan Katanya Motornya mana Gue bikin konten motor Emang mau jadi pengepul motor Katanya kan Tapi gak apa-apa Karena kemarin teman ada yang komen satu Itu gue suka banget deh komennya Gue gak suka lagi seperti pengepul yang Gak kayak pengepul yang dulu Pengepul yang dulu JDM segala macam Itu malam gue tidur pas gue Pas waktu itu gue mikir Oh iya ya Kalau gue jadi viewer gue Gue pasti ngerasa kesepian Kenapa Ibaratnya Orang yang Role model kita Yang kita perhatiin Selama ini Gak menyediakan Segala sesuatu yang kita suka lagi Gitu loh Untung dia mau menyebutkannya ya Mengutarakannya Kalau dia gak mengutarakan Silahkan juga kita Yaudah saya back to basic Back to JDM Kalau kalian komplit Gue tampar moncong bolak balik kalian semua Nah Satu lagi yang saya minta Kalau misalnya saya ada promo tentang brand segala macam Torong kalian formati Kalian komen like Kalau bisa Kalau bisa promo aku kalian beli lah Supaya apa Kalau enggak ya Kita gak bisa jalan projek-projek ini semua Betul Ya Dan kalau saya promo Berarti barangnya udah saya coba Gak pernah saya promo barangnya jelek Coba kalian lihat Ada gak yang gue promo barang jelek Yang kalian udah pake ya kecewa Gak ada Makanya itu Hargai Ya Jadi kita sama-sama semua ada Jadi ada bagian audio Dimana sih Kalian harus lihat pundak aku nih Memang besar ya Youtuber mana yang tanggungannya gitu banyak Aspek audio Siapa tanggungannya youtuber Pengepul mobil Oke Di bagian diesel Pengepul mobil lagi Emang setelah pengepul mobil ada yang perhatiin itu sana Selain Yang memang udah di diesel ya Siapa yang perhatiin diesel Berbahagia lah Oke Lampu Siapa Intinya kalau lagi cari cuan ya udahlah Nah Gue Tanggungan saya tuh banyak Tanggungan saya tuh Banyak aspek yang harus saya hidupin Saya harus hidupin audio Harus hidupin pelampuan Supaya apa Supaya bergerak semua Dan modifikasi kita berubah-berubah semua Belum anak istri dihidupin ya kan Gak ada anak istri aku hidup gak dari mobil Gak ada urusan Dari usahaku yang lain Gak ada Oke sampai di sisanya kita lanjut lagi next vlog Bandung Well Yeah Yeah Come on But nobody said you were caught in a dream Woooo